Sebanyak 966 gram narkoba jenis sabu dimusnahkan Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tenggara dengan cara dibakar melalui alat insenerator. Sabu yang dimusnahkan adalah hasil pengungkapan kasus yang terjadi pada awal bulan Oktober lalu. Dalam pemusnahan itu, dua pelaku yang merupakan pasangan suami istri turut dihadirkan. Pasangan suami istri ini kedapatan membawa sabu dari Pekanbaru dengan menggunakan jalur udara ke Kota Kendari. Kedari Kemudian dari dua tersangka ini, kita melakukan penangkapannya itu sekitar bulan Oktober ya, akhir bulan Oktober di Bandar Udara Halu Oleo Kendari. Ada pun modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka ini adalah membawa barang sabu-sabu itu dan dilekatkan di bagian tubuhnya sehingga yang bersangkutan bisa lolos, mulai dari penerbangan Pekanbaru Jakarta dan Jakarta dilanjutkan.